Tukang-tukang mereka ini Ini udah gak ngerjain-nggerjain lagi Kayak begini-begini ya Aduh Kayak mana momentok ya Masih ngerjain best yang disini gitu loh Halo guys, balik lagi sama gue channel Soli Glaser Oke guys, jadi video kali ini gue bakal ngebahas soal Capital Clan Nah, kali ini kita bakal bagi jadi beberapa bagian guys ya Yang pertama kita bakal ngebahas Gimana caranya supaya bisa mendapatkan Capital Gold Nah, sebenarnya itu ada banyak cara ya Jadi gue bakal ngebahas semuanya Pastikan kalian subscribe dan gue bakal juga ngebahas Gimana cara orang itu supaya bisa lebih cepat mengupgrade si Capital Clan ini Jadi itu sebenarnya saling berhubungan sih ya Dan gue bakal kasih tau kalian rahasianya itu apa gitu loh Jadi ya langsung aja kita bakal bahas Pastikan kalian klik tombol like juga dan subscribe juga Kalau misalnya akan suka sama konten gue kali ini guys ya Thank you Dan langsung aja kita masuk ke tahap pertama Oke, jadi untuk tahap pertama guys ya Seperti yang kalian tau Disini ada yang namanya bangunan ngambang gitu Dan kalau kita klik ya Disini ada yang namanya Tempat untuk kita mendapatkan Capital Gold ini secara gratis gitu loh Jadi ini menurut gue udah padat tau lah ya Dan sebelahnya lagi yang masih terkunci ini Ini bisa kita pakai untuk yang namanya membuat Capital Gold ini Jadi kita itu bisa kayak masak lah istilahnya kayak gitu Kayak bikin trup gitu kan Kita tunggu Nah ini sama juga kayak bikin Capital Gold ini Tapi kita harus menggunakan yang namanya tukang kita guys ya Tukang kita yang disini harus kita korbankan Untuk mengerjakan hal ini gitu loh Nah ini sebenernya saling berhubungan dengan Kenapa orang-orang itu banyak yang udah nge-share ya Base-base Capital Gold mereka itu udah pada mentok War-nya udah pada greget gitu kan Udah enak lah pokoknya Udah nggak kayak yang cupu-cupu lagi Masih level 1 segala macem Pokoknya base-nya itu udah greget-greget semua lah Itu ya karena mereka itu member-member clan-nya itu udah pada mentok-mentok Contohnya misalnya disini Ini kan unlock yang paling kanan guys ya disini ya Unlock di saat Town Hall 14 Nah kebanyakan orang-orang yang player lama itu Yang masih nyimpen akunnya Itu udah pada Town Hall 14 dan udah pada mentok-mentok Otomatis tukang-tukang mereka ini Ini udah nggak ngerjain-ngerjain lagi kayak begini-begini ya Aduh nih kayak mana mau mentok ya Masih ngerjain base yang disini gitu loh Jadi ya wajar aja kalau mereka itu udah pada mentok Karena tukang-tukang mereka itu udah nggak ngerjain lagi di bagian-bagian sini Jadi itu hal yang sangat bikin mereka itu bisa lebih cepat ya Bukan lebih cepat lagi sih Bahkan cepat banget yang namanya upgrade capital clan tadi Nah jadi untuk cara kita membuat ataupun memasak capital gold ini ya Ya seperti yang kalian lihat disini gue bisa collect dulu ya Ini gratis ya 400 tanpa harus kita buat ataupun kita bikin Dan kalau misalnya kalian pengen bikin ya Kalian punya tukang yang nganggur Kalian bisa craft disini ataupun buat Dan kalian bakalan punya pilihan seperti ini Contoh disini yang udah terbuka di Town Hall 11 itu gold dan elixir Jadi disini untuk gold dan elixir itu Itu kayak di convert ya guys ya 4.200.000 di convert jadi 1.400.000 capital gold Jadi seperti itu guys ya Dan untuk elixir juga sama ya Ini untuk durasinya 3 hari Kalau misalnya pengen pakai dark elixir ini harus terbuka ketika di Town Hall 13 Kalian harus punya Town Hall 13 dulu Baru bisa yang namanya pakai dark elixir ini Bahkan kalian juga bisa yang namanya memakai si gold di builder base dan juga elixir di builder base Dengan syarat kalian punya builder hall itu udah level 8 Selain itu mereka juga bisa ataupun kita juga bisa mendapatkan capital gold itu melalui base yang ada disini Di balon 3 ini kita klik aja Oke itu adalah jalan buat kita masuk ke menu capital clan ataupun clan capital Jadi kita itu bisa mendapatkan capital gold dengan cara serang base ini gitu Kita harus namanya ikutan war di capital clan ini Jadi caranya itu gampang banget Kalian tinggal klik aja yang bagian sini ya Red map ini Kalian tinggal klik Oke Dan sekarang kita udah masuk ke map buat kita serang Kita tinggal pilih aja Contohnya disini ada base yang sini ya Disini gue udah pake jatah gue buat nyerang ya Jadi buat kalian yang gak tau Kita itu setiap player setiap member clan Kita punya jatah 6 kali serang Untuk serang di base capital clan ini Kalian bisa lihat jatah kalian itu disini Ini kan gue udah 0 pedang emas itu ya Itu udah 0 Harusnya ada 6 Jadi ketika kalian punya jatah itu Jatah penyerangan itu Kalian itu bisa namanya menyerang base yang ada disini ya Jadi kalian itu harus serang yang bagian bawah dulu Kalian itu harus ratakan bagian bawah ini dulu Kalian bisa lihat base nya seperti ini Nah kalian bisa ratakan dulu yang bagian bawah ini Nanti ketika kalian nyerang base ini Kalian itu bakalan namanya dapetin loot Yang ada di pojok kiri atas sana Jadi itu kayak setiap kalian nyerang itu Kalian bakalan udah langsung dapetin lootnya Dapetin si capital goldnya itu Dan nominalnya itu ya tersedia di kiri atas itu Kan misalnya ancurnya satu bangunan Dapet berapa misalnya 10 atau 15 gitu kan Kalau misalnya kalian sampai rata Sekarang misalnya kalian serangnya ini ya Terus kalian rata gitu loh Bisa ratain semua ini Kalian dapetin 835 capital gold ini Jadi totalnya seperti itu Kalau misalnya kalian masih bingung ya Gue kasih info yang lebih detail lagi Contohnya disini Di akun gue ini Solid Cluster Ini gue peringkat pertama Plain pertama ya Ini gue memakai 6 kali penyerangan gue Dan gue mendapatkan total Capital gold gue itu 6.635 Jadi itu total capital gold yang bisa gue kumpulin Dalam 1 kali red weekend ini Jadi seperti itu ya Istilahnya seperti itu Oke jadi setelah kalian yang namanya Menyerang di bagian capital clan sana Kalian itu bakalan yang namanya Dapetin sebuah kayak uang lah Mata uang lah Istilahnya di COC ini ya Kalian bisa rhythm di bagian sini Nah kalian bisa pilih yang di bagian red medal Nah di bagian sini Kalian bisa pilih Salah satu dari yang ada disini gitu loh Kalian bisa sesuaikan aja Sama poin yang kalian punya Contohnya disini gue punya 0 Yaudah gue gak bisa beli gitu Tapi ketika kalian udah ikutan Kalian bisa rhythm Medal yang kalian dapetin dari Serang di capital kalian tadi Dengan item-item yang ada disini Ini lumayan banget menurut gue ya Nah sekarang kita masuk ke bagian Gimana cara upgrade capital clan ini Ataupun base capital clan ini Kita bisa yang namanya masuk Ke bagian base yang ada disini gitu kan Di barbarian camp ataupun capital peak Kita bisa pilih salah satu aja ya Jadi disini kita bisa yang namanya Melihat disini ada yang kayak tanda panah Ini kayak rekomendasi lah dari dia Kita bisa klik kita bisa lihat Apa yang bakal kita dapet ketika kita Upgrade bagian ini Ataupun si bangunan ini Yang direkomendasikan Kalian bisa lihat disini Rebuild to get Ini kayaknya barak deh sih ya Giant barak Oke super giant barak Jadi kalau misalnya kalian udah Ngebangun hal ini Kita bakal yang namanya dapetin Super giant barak Jadi kalian itu bisa yang namanya Membawa Super giant tadi ketika kalian menyerang gitu loh Kalau misalnya kalian gak mau Gue gak cocok sama yang itu bang Gue pengen yang lain Tinggal kalian klik aja Kalian coba klik ribu Kalian bakalan Lihat apa yang kalian dapetin disini Battle ram barak Nah jadi itu dia cara upgrade Di base capital kalian ini Jadi kalian bisa kayak Bangunan-bangunan yang udah ada juga Kalian bisa upgrade lagi guys ya Tapi disitu ada syaratnya Contoh gue pengen upgrade Super barbarian barak Gue coba klik dan Kalian bisa baca di notenya itu You need to upgrade your district hall To level 2 Jadi kita itu harus mengupgrade District hall ini Ke level 2 dulu Baru kita bisa yang namanya Mengupgrade si super barbarian barak ini Jadi seperti itu Dia kayak Ada syarat-syaratnya lah Supaya kalian itu gak Asal-asalan Dia kayak lebih tertata aja Kalian itu harus mentokin ini dulu Harus punya ini dulu Harus Pokoknya harus sesuai levelnya Juga harus sesuai Harus di level yang ditentukan Dan harus ada bangunan-bangunan Yang udah ditentukan juga Yang disyaratkan Supaya bisa kalian mengupgrade Bangunan yang kalian pengen upgrade gitu ya Jadi sebenarnya fungsi dari capital goal itu Ya itu gitu loh Untuk kalian mengupgrade Bangunan-bangunan yang ada di capital kalian ini Fungsinya itu apa bang? Fungsinya ya Kalian itu bisa lebih kuat lagi Base kalian Dan kalian itu bisa Perkesempatan lebih gede Untuk menang Ketika kalian Ikutan red map ini Ataupun red weekend ini guys ya Jadi ya Dengan kalian menang ya Otomatis kalian bisa mendapatkan Medal yang lebih banyak Dan kalian bisa Membeli Lebih banyak item Di sini gitu loh Jadi seperti itu guys ya Untuk Cara ataupun Pembahasan Soal Cara main Capital clan ini Ataupun clan ibu kota Class of clan Jadi ya Gimana menurut kalian Apakah kalian Udah Bisa paham Dengan penjelasan gue ini Atau enggak Kalau misalnya kalian belum paham Kalian bisa DM gue Di IG gue Di Nsingway Dan kalian bisa Like juga Konten ini Dan subscribe juga Pastinya Dan share juga ke teman-teman clan Supaya mereka juga bisa paham Tentang capital clan Class of clan ini guys ya Thank you for watching Share video And happy gaming guys Bye bye